Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Anissa Meliani Muntas dari kelas 11 Sipadua Akan menjelaskan tentang sistem endokrim pada manusia Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi Berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah Homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil Hipotalamus menghasilkan hormon-hormon yang mengendalikan produksi hormon di kelenjar pituitari Hormon-hormon yang dihasilkan memiliki manfaat penting dan menjaga berbagai aspek kesehatan manusia Jika fungsi hipotalamus mengalami gangguan, maka keseimbangan hormon dalam tubuh secara keluruhan akan terpengaruh Fungsi hipotalamus juga berkaitan dengan kemampuan tubuh untuk mengendalikan beberapa hal lain Di antaranya, bunyit jantung, suasana hati, kualitas maupun kuantitas tidur, dorongan seks, pelepasan hormon dari banyak kelenjar termasuk kelenjar pituitari Hal-hal tersebut tidak terlepas dari fungsi hipotalamus yang bekerja sama dengan kelenjar pituitari dengan menghasilkan hormon-hormon yang penting bagi tubuh Hormon penting yang dikeluarkan oleh hipotalamus meliputi Hormon antidiuretik, oksitosin, somatostatin, hormon pelepas hormon pertumbuhan, hormon pelepas gonadotropin, hormon pelepas kortikotropin, dan hormon pelepas tirotropin Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis merupakan salah satu kelenjar endokrin yang terletak di dasar otak dan menghasilkan banyak hormon yang penting bagi tubuh Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari ini sering disebut dengan master of gland atau kelenjar pengendali Hal itu karena kelenjar ini memiliki fungsi yang sangat penting Kelenjar ini berukuran sekitar 1,25 cm dengan berat sekitar 0,5 gram Kelenjar pituitari memiliki beberapa fungsi yaitu Memproduksi hormon pertumbuhan, mengatur sistem endokrin, memproduksi hormon yang mempengaruhi fungsi otot dan ginjal, memproduksi hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lain, penyimpanan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus Bagian struktur kelenjar pituitari atau hipofisis yang pertama adalah adenohipofisis Adenohipofisis atau hipofisis anterior tersusun atas banyak jaringan epitel kelenjar Bersama dengan hipotalamus, hipofisis anterior membuat sistem neuroendokrin yang terdiri dari kumpulan neuron neurosekretorik yang badan selnya berada di antara dua kelompok di hipotalamus yaitu nukleus supraoptica dan nukleus paraventrical Berdasarkan secara struktual, adenohipofisis adalah perpanjangan dari kelenjar hipotalamus Hipofisis anterior memproduksi banyak hormon penting yang disekresikan pada darah apabila diperlukan Hormon-hormon itu antara lain, hormon pertumbuhan, tiroid stimulating hormone atau tirotropin, hormon adrenocortico-triptropic, follicle stimulating hormone, ethanizing hormone, dan prolactin Kelenjar pineal atau yang disebut juga badan pineal, epifisis cerebritis, epifisis, conarium, atau mata ketiga adalah suatu kelenjar endokrin yang terdapat pada otak vertebrata termasuk pada otak manusia Kelenjar pineal berwarna abu-abu kemerahan dan sekitar ukuran sebutri beras, kira-kira 5-8 mm pada manusia Pada orang dewasa, kelenjar pineal umumnya berukuran antara 5-9 mm dengan berat 0,1 gram Bentuk kelenjar pineal menyerupai biji pinus Fungsi utama kelenjar pineal yaitu memproduksi melatonin Hormon melatonin ini memiliki beberapa fungsi yang berhubungan dengan sistem syaraf pusat Tapi fungsi utamanya yaitu untuk meregulasi siklus tidur Produksi melatonin akan dipengaruhi oleh gelap terang Manusia biasanya memiliki siklus tidur yang teratur yang disebut dengan irama sirkadian Kelenjar pineal pada manusia terdiri atas lobular parenkin Dari sel pineal osit yang dikelilingi oleh jaringan ikat Permukaan kelenjar pineal diselumuti oleh struktur yang disebut kapsul pial Selain sel pineal osit, kelenjar pineal tersusun dari beberapa jenis sel lain Diantaranya seperti sel pineal osit, sel interstisial, sel perifaskular phagosid, sel saraf pineal, dan pubhidergic neuric light cell Kelenjar tiroid adalah salah satu kelenjar endokrin terbesar yang ada pada tubuh manusia Bentuk kelenjar ini mirip dengan kupu-kupu dengan dua sayap dan memiliki diameter sekitar 5 cm Dalam keadaan normal, kelenjar tiroid tidak terlihat dan hampir tidak terabah Kenerja kelenjar tiroid dikendalikan oleh otak, tepatnya oleh kelenjar hipofisis atau pituitari, dan hipotalamus Saat tubuh mengalami kekurangan atau kelebihan hormon tiroid, otak akan merangsang kelenjar tiroid untuk menyesuaikan kenerjanya agar kadar hormon tersebut kembali seimbang Letak kelenjar tiroid ini yaitu di belakang depan leher, sedikit di bawah laring Untuk lebih mudah mengetahui letaknya, maka anda bisa merabat dan jalan di leher atau jakun Nah, kelenjar tiroid berada di bawah jakun tersebut Fungsi utama kelenjar tiroid ini yaitu untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi Membuat protein dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya Karena berhubungan dengan metabolisme tubuh, maka kelenjar ini akan mempengaruhi banyak proses vital yang terjadi dalam tubuh Di antaranya seperti meningkatkan penyerapan glukosa oleh usus dan meningkatkan produksi glukosa oleh hati Peningkatan denyut jantung, curah jantung dan laju pernafasan seseorang Peningkatan konsumsi oksigen dan tingkat pengelolaan energi tubuh Mempengaruhi siklus menstruasi seseorang Mempercepat pembersihan kolesterol dari plasma Penting bagi pertumbuhan dan pematangan sistem saraf pusat Kelenjar tiroid terbagi menjadi dua lobus yaitu lobus kanan dan lobus kiri Setiap lobus memiliki ukuran panjang sekitar 5 cm Lebar sekitar 3 cm dan ketebalan sekitar 2 cm Struktur yang menghubungkan lobus kelenjar tiroid disebut dengan ismus dengan panjang dan lebar sekitar 1,25 cm Secara mikroskopik terdapat tiga penyusun utama kelenjar tiroid Yaitu follicle tiroid, cell follicular dan cell para follicular Kelenjar paratiroid adalah suatu kelenjar endokrin di leher yang berfungsi mensekresi atau memproduksi hormon paratiroid Letak kelenjar paratiroid ini berada di bagian belakang dari kelenjar tiroid atau kelenjar yang dekat dengan kelenjar tiroid Untuk itu, karena ini disebut dengan paratiroid Namun pada kasus langkah, kelenjar ini terletak di dalam kelenjar tiroid itu sendiri atau di dada Manusia memiliki 4 buah kelenjar tiroid Hormon yang dihasilkan kelenjar paratiroid yaitu hormon paratiroid yang berfungsi untuk mengontrol kadar kalsium di darah dan tulang Kelenjar ini akan terus berproduksi secara konstan hingga seseorang mencapai usia 30 tahun Fungsi utama kelenjar paratiroid adalah untuk memproduksi hormon paratiroid Yaitu hormon peptida yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium di dalam darah dan tulang Menurunkan fosfat dalam darah, meningkatkan sekresi fosfat dalam urin, serta meningkatkan pembentukan 1,25 di hidroksikolekalsiferal Metabolik aktif dari vitamin D Ada 2 efek yang bisa menyebabkan konsentrasi kalsium naik Yaitu efek hormon paratiroid yang menyebabkan terjadinya penyerapan kalsium dan fosfat dari tulang Efek hormon paratiroid dalam mengurangi pengeluaran atau ekskresi kalsium oleh ginjal Kelenjar pankreas termasuk golongan kelenjar endokrin Ada beberapa kelompok sel pada pankreas yang dikenal sebagai Pulau Leijerhans Bagian ini berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin Hormon insulin berfungsi mengatur konsentrasi glukosa dalam darah Kekurangan hormon ini akan menyebabkan penyakit diabetes yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah Selain menghasilkan insulin, pankreas juga menghasilkan hormon glukagons yang bekerja antagonis dengan hormon insulin Secara anatomis, kelenjar pankreas terletak retroperitoneal melintang di abdomen bagian atas dengan panjang kurang lebih 25 cm Dan berat 120 gram yang terletak di caput, leher, korpus, cauda, dan prokunicatus Bagian caput yang menonjol ke bawah Pankreas dipersarafi oleh saraf-saraf simpatis dari cabang-cabang nervus vagus Jika terjadi nyeri pada pankreas, akan menyebar ke paramedia kanan dan menyebar ke epigastrik serta ke seluruh abdomen kiri Secara mikroskopis, ada dua fungsi pankreas, yaitu berfungsi sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin Pankreas berfungsi sebagai kelenjar enzokrin sama seperti kelenjar ludah Sedangkan fungsi kelenjar endorinnya dapat dibagi dari tiga sel utama, yaitu sel alfa, sel beta, dan sel gamma Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal merupakan kelenjar yang terletak di atas ginjal dengan bentuk seperti segitiga Kelenjar adrenal ini tidak memiliki saluran hingga disebut dengan kelenjar dog plus Berat kelenjar, yaitu sekitar 4-5 gram Pada manusia, kelenjar adrenal ini letaknya sejajar dengan tulang punggung corak ke-12 Ada pun fungsi kelenjar adrenal, yaitu Mensekresikan berbagai hormon yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh Mengatur kadar natrium dan keseimbangan cairan tubuh melalui hormon mineralocorticoid Meningkatkan glukosa dalam darah dan mengurangi inflamasi melalui hormon glucocorticoid Membantu perkembangan organ seksual dan pembentukan ciri seksual melalui hormon gonadocorticoid Dan mengatur denyut jantung, laju pernapasan, ukuran pupil, tekanan darah, dan beberapa hal lain yang berhubungan dengan syaraf simpatis melalui hormon epinefrin dan norepinefrin Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal terdiri dari dua bagian utama yaitu kortex adrenal dan medula adrenal Kortex adrenal merupakan bagian luar kelenjar adrenal ini 90% masa kelenjar adrenal ini tersusun oleh kortex Terdapat tiga zona pada kortex adrenal ini dan setiap zona menghasilkan hormon yang berbeda Yang pertama adalah zona glomerulosa Yang kedua zona fasikulata Dan yang ketiga adalah zona retikularis Medula adrenal adalah bagian dalam kelenjar adrenal yang bentuknya tidak beraturan serta berhubungan engerat dengan pembuluh darah dan pembuluh saraf Ada dua jenis sel sekretori utama pada bagian medula adrenal Yaitu sel yang mensekresikan hormon epinefrin dan sel yang mensekresikan norepinefrin Epinefrin adalah hormon utama pada medula Hormon ini mencapai 75-80% dari hasil sekresi Fungsi hormon epinefrin dan norepinefrin berhubungan dengan syaraf simpatis Kedua hormon tersebut berperan dalam pengaturan denyut jantung, laju pernafasan, kontraksi otot jantung, tekanan darah, dan kadar gulkosa darah Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak dalam rongka dada atas dan memiliki fungsi utama untuk memproduksi sel limfosite Kelenjar timus termasuk ke dalam organ endokrin yang penting dalam sistem kekebalan tubuh Kelenjar timus akan tumbuh dan mencapai berat maksimalnya saat manusia memasuki masa pubertas kemudian hilang saat berancak jawasa Untuk itu, kelenjar timus hanya sering dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun Warna kelenjar timus ini kemerah-merahan dan terdiri dari dua lobus Ada pun fungsi kelenjar timus yaitu memproduksi sel limfosite dan berperan sedikit dalam pertumbuhan hingga masa pubertas Testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron Karena perannya begitu penting, kesehatan testis haruslah selalu dijaga agak terhindar dari berbagai macam gangguan Fungsi testis sangat penting dalam keberlangsungan hidup pria Setiap pria memiliki sepasang testis dengan ukuran sekitar 5 cm Testis tumbuh pada tahap awal pubertas, yakni sekitar usia 10-13 tahun Saat testis tumbuh, kulit pembukus testis atau skrotum akan berwarna lebih gelap, ditumbuhi rambut serta menggantung ke bawah Ovarium atau indung telur merupakan salah satu organ reproduksi pada wanita yang berfungsi memproduksi sel telur dan hormon Manusia memiliki sepasang atau dua buah ovarium Letak ovarium yaitu berada di sebelah kanan dan kiri pinggul Bentuk ovarium oval dengan ukuran panjang sekitar 4 cm dan lebar 3 cm dan berdiameter sekitar 2 cm Warna ovarium umumnya abu kemerahan dengan struktur permukaan yang tidak rata Ovarium memiliki dua fungsi yaitu fungsi reproduksi dan fungsi endokrin Terima kasih telah menonton!